Ya Aris dan Engji, pada hari ini Komisi 4 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan ada beberapa poin penting yang dibicarakan, salah satunya adalah mengenai reklamasi pulau yang hingga saat ini menjadi polemik dan menjadi permasalahan yang diperbincangkan. Dan untuk reklamasi pulau tersebut, menurut Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, selain adanya komplikasi regulasi, juga adanya kekurangan pada kajian kewilayahan, termasuk tata ruang laut nasional. Nah ini merupakan beberapa hal yang menjadi kendala atau yang menjadi kekurangan dalam permasalahan reklamasi pulau ini. Dan baru saja tadi juga Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, mengusulkan agar rencana tata ruang nasional dilakukan secara sempurna. Nah selain itu, Menteri Siti Nurbaya juga merekomendasikan adanya penghentian sementara untuk implementasi konstruksi lapangan, sampai terpenuhi semua perizinan dan persyaratannya. Karena kita tahu memang permasalahan yang saat ini dibahas adalah mengenai perizinan dan persyaratan dari reklamasi pulau ini. Karena itu Menteri Siti Nurbaya merekomendasikan agar reklamasi semua pulau dihentikan untuk sementara, ini termasuk untuk pulau yang masuk dalam wilayah DKI Jakarta maupun yang masuk dalam wilayah Banten, Tangerang. Dan hingga saat ini rapat kerja masih terus berlangsung karena ada banyak pertanyaan dari anggota Komisi 4 DPR RI, selain termasuk regulasi, kemudian juga termasuk amdal dan juga ada rancangan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dipertanyakan. Dan nantinya dari rapat kerja ini, kemudian kita akan bisa mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, akan ada masukan-masukan dari anggota DPR RI terkait penyelesaian dari masalah reklamasi pulau ini. Aris dan Inci.